Pendekar SAKTI, Jilid 04 Lutong terheran-heran Pengemis ini terang sekali bukan orang sembarangan Sikap dan kata-katanya bahkan membayangkan bahwa pengemis ini adalah seorang terpelajar pula Akan tetapi, jawabannya tadi membuat dia ragu-ragu Jika kakek ini adalah Ang Bin Sinkai, mungkinkah ia memuji-muji nama Ang Bin Sinkai dan bahkan memberi hormat? Adakah kakek sakti itu demikian sombongnya? Tiba-tiba Lutong mendapat sebuah pikiran yang bagus Ia lantas bersuit keras sambil menunjuk ke arah kakek itu Dan tiga ekor anjing serentak menyala kemudian menubruk ke arah pengemis tadi Pengemis tua itu terkejut bukan main dan dengan matlah terbelalak ketakutan dia melangkah mundur Siau Kongcu, tahan anjing-anjingmu Suruh mereka mundur, lekas Lutong tersenyum geli, Ang Bin Sinkai Kau adalah kakeku sendiri, siapa yang mau menakut-nakutimu? Kau bunuhlah anjing-anjing busuk itu, aku tidak akan menyesal Aku sengaja hendak melihat kelihayanmu, Kong Kong Kus, siapa bilang aku Ang Bin Sinkai? Aku bukan, bukan akan tetapi dia segera roboh terguling karena ditubruk oleh tiga ekor anjing yang galak-galak itu Siau Kongcu, aku adalah sahabat Lupin Bagaimana kau berani menghinaku? Panggil anjing-anjingmu, lekas Alangkah kecewanya hati Lutong melihat keadaan itu Dengan jelas sekali dan melihat betapa kakek ini amat lemah Jika tadinya dia merasa girang, sekarang dia amat merasa amat kecewa dan marah Jadi kau bukan Ang Bin Sinkai? Itu lebih baik lagi, biar anjing-anjingku mengantar kau keluar sebagai hukuman atas kelancanganmu Masuk ke sini tanpa izin dia lalu memberi aba-aba kepada anjing-anjingnya untuk menyeret kakek itu keluar dari halaman Sungguh kasihan sekali kakek pengemis itu Dia hanya dapat menjaga lehernya dengan kedua tangan, karena merasa takut kalau-kalau lehernya digigit anjing-anjing yang galak itu Tiga anjing itu menggigit lengannya, kakinya, bajunya dan mencoba untuk menyeret keluar dari situ Akan tetapi tubuh pengemis ini tinggi dan tentu saja dia terlalu berat bagi tiga ekor anjing itu Siaw Kongcu, kau kejam, kau jahat Lu pinta seperti ini, lepaskan aku pengemis ini berteriak-teriak kesakitan dengan lengan dan kakinya telah berdarah Akan tetapi lutong bahkan tertawa bergelap melihat kejadian yang dianggapnya lucu ini Hahaha, orang macam ini kuanggap Pang Bin Sien Kai Hahaha, merangkaklah, merangkaklah keluar Hahaha, coba kau berlomba dengan anjing-anjing itu keluar Karena tidak tahan lagi digigit oleh anjing-anjing itu, pengemis tadi sambil mengeluh lalu merangkak-rangkak keluar Dia hendak berdiri, akan tetapi tiap kali berdiri dia lalu roboh kembali karena terkaman anjing-anjing itu Baiknya dia selalu melindungi lehernya, sebab bila mana lehernya sampai kena digigit, pasti dia akan tewas Baru saja dia merangkak beberapa jauhnya, dia diterkam dan diseret kembali oleh tiga ekor anjing itu Lutong tertawa terkekeh-kekeh melihat permainan baru ini Seakan-akan dah melihat seekor tikus besar sekali sedang dipermainkan oleh tiga ekor kucing yang tidak hendak membunuhnya lebih dulu sebelum puas bermain main Keadaan pengemis itu makin payah Sekarang ia tidak minta dilepaskan, bahkan ia lalu melawan dan memukul, menggigit serta menjewer anjing-anjing itu sambil memaki-maki Lupin kau manusia durhaka Tidak ingat kau betapa dahulu kau belajar syair dari aku Tidak ingat kau betapa dulu beberapa cawan arahku memasuki perutmu Dan sekarang cucumu berlaku begini Ah, akan tetapi lutong tak mau mempedulikan omongan yang dianggapnya hanya ocehan belaka dari seorang pengemis yang ingin berpura-pura menjadi sahabat kongkongnya Kongkongnya, menteri Lupin, menteri yang mulia dan berkedudukan tinggi, belajar syair dari pengemis ini? Bah, sungguh menggelikan dan mengemaskan Kau menghina kongkong dan memasuki rumah ini seperti maling Kau patut dihukum katanya Pada saat itu, dari luar pintu gerbang berlari masuk seorang anak laki-laki berusia 7 tahun, sebaya dengan lutong Anak ini berpakaian seperti pengemis dan kepalanya gundul Sungguh biadab Kejam sekali anak itu datang-datang berseru marah Anak itu kemudian memungut batu-batu untuk disambitkan pada anjing-anjing itu Buk terdengar suara ketika sambitannya mengenai tubuh anjing Anjing itu berkuik-kuik kesakitan, lalu menjauhkan diri dari kakek pengemis Sambitan itu cukup bertenaga dan membuat anjing itu merasa kesakitan Akan tetapi lutong yang telah melihat perbuatan ini menjadi marah sekali Ia berseru beberapa kali dan memberi aba-aba kepada ketiga ekor anjingnya Sehingga binatang-binatang ini kembali menyerbu kakek itu Anak jembel yang gundul itu menjadi marah Karena sambitannya tidak dapat menolong kakek pengemis Dia lalu melompat ke arah lutong dengan beberapa lompatan yang jauh Sehingga lutong menjadi kaget sekali Orang kejam, hayo kau panggil anjing-anjingmu Anak gundul itu membentak dan selain suaranya nyaring sekali Juga dari sepasang matanya bersinar api Sikapnya amat kering dan berpengaruh Lutong memang mempunyai sifat pengecut Melihat sikap anak gundul itu dan melihat lompatannya yang kuat Tadi dia telah menjadi takut Kini melihat anak gundul itu berdiri di depannya dengan sikap mengancam dan memerintah Hatinya menjadi gentar Cepat dia memanggil ketiga ekor anjingnya yang segera meninggalkan kakek jembel tadi Berlarian menghampiri lutong dengan ekor digerak-gerakan ke kanan-kiri Anak gundul itu lari menghampiri pengemis tua yang sudah payah Lalu menolongnya Kasihan sekali kau, orang tua Katanya menghibur sambil membantu kakek itu berdiri Kakek pengemis itu memandang kepada anak gundul ini dengan matlah, terheran, penuh kekaguman Siapa kau tanyanya sambil meringis kesakitan karena kakinya yang penuh koreng itu kulitnya sudah banyak yang pecah-pecah tergigit anjing-anjing yang galak tadi Aku, nama Kulu Kuancu Mendadak jembel tua itu merenutkan tangan Kuancu yang memegangnya Jangan sentuh aku Aku tidak sedih ditolong oleh seorang silu lagi katanya Kuancu tersenyum Orang tua, tidak baik menilai pribadi orang dari si dan namanya Bukankah peribahasa dahulu kala menyatakan bahwa menilai pribadi seseorang Lihatlah hati dan perbuatannya, jangan melihat nama, pakaian, dan mulutnya Metu kakek yang tadi memandang penuh kebencian, kini tiba-tiba memandang dengan kagum dan terbelalak lebar Eh, haha, anak siapakah kau? Murid siapa? Kuancu tersenyum Aku tidak tahu siapa orang tuaku, dan aku bukan murid siapapun Kakek itu tersenyum, dan ini mengherankan Kuancu Bagaimana dengan tubuh penuh luka-luka itu orang ini masih dapat tersenyum? Ia lalu membantu kakek itu berdiri dan kini pengemis tua itu tidak lagi menolak bantuannya Bagaimana Kuancu tahu-tahu datang ke tempat itu? Memang, anak ini telah melakukan perjalanan jauh sekali sampai ke Kota Raja, tanpa ada tujuan yang tetap Ketika dia tiba di pintu gerbang Kota Raja, dan ketika matanya terbelalak kagum sekali dan terheran-heran menyaksikan bangunan-bangunan yang demikian megah dan besarnya Tiba-tiba saja dia mendengar suara terkekeh-kekeh yang sudah dikenalnya Ia cepat menengok dan tampaklah olehnya seorang Hwasyo gundul yang tubuhnya bulat seperti bola berdiri di bawah pintu gerbang itu sambil memandangnya Hwasyo ini sedang makan makanan dari sebuah mangkok butut, yaitu mangkok yang biasanya dibawa oleh seorang Hwasyo untuk minta makanan dari siapa saja yang dijumpainya saat dia merasa lapar Mangkok itu dipegang di tangan kiri, tangan kanannya menjumbut temakanan, adapun di bawah lengan kanannya itu terjepit sebatang tongkat Hwasyo yang panjang Eh haha, lo suhu berada di sini tanya Kuancu sambil buru-buru maju menjura Hahaha, Kuancu, kau masih ingat kepadaku kata Hwasyo itu yang bukan lain adalah jengkinjiyukatong Taisu yang dulu dijumpainya di tepi laut Hwasyo yang bertempur mati-matian melawan Ang Bin Sien Kai karena memperebutkan dia Kak Tong Taisu kemudian melemparkan mangkoknya yang butut sehingga makanan itu tumpah di atas tanah Makanan busuk diberi oleh seorang yang pelit Kemudian ia memukulkan tongkatnya ke mangkok itu, dan aneh sekali Mangkok itu tidak menjadi hancur, bahkan lalu mencelat ke atas yang segera diterima dengan tangannya Dan mangkok itu kini telah menjadi bersih seperti dicuci saja Hektometer, orang-orang kota raja ini semuanya kaya-kaya dan pelit-pelit, menyebalkan sekali Lo suhu, kalau teo cu boleh bertanya Lo suhu datang dari manakah dan hendak pergi ke mana tanya Kuancu Pinceng datang dari belakang dan hendak menuju ke depan Hwasyo tua itu menjawab seperti orang berkelakar Sekarang telah bertemu dengan kau, muridku, maka aku tidak khawatir lagi akan kelaparan Karena sudah ada orang yang akan mencarikan makanan untukku Teo cu bukan murid lo suhu, tetapi tentu saja teo cu mau mencarikan makanan untuk lo suhu, yaitu kalau lo suhu merasa lapar Kak Tong Tai Su nampak amat terkejut Apakah kau sudah bertemu Ang Bin Sien Kai dan sudah diambil murid olehnya? Kuancu menggelengkan kepalanya Tidak, teo cu tidak bertemu dengan lo suhu itu Akan tetapi seandainya bertemu, teo cu juga tidak akan menjadi muridnya Hahaha, kepalamu yang gundul itu keras juga Kiranya setelah berkata demikian, dengan tongkatnya Kak Tong Tai Su mengempelang kepala Kuancu Plak ujung tongkat itu mengenai kepala yang gundul itu Akan tetapi biarpun ia merasa sakit sekali dan kepalanya tiba-tiba menjadi benjol Kuancu tidak menaruh hati sakit ataupun marah Dia hanya mengejapkan matanya tiga kali untuk menahan sakit Diam-diam dia malah merasa geli mendengar kata-kata Huasyo ini Huasyo ini sendiri mempunyai kepala yang gundul, bundar, besar, juga amat licin Akan tetapi masih memaki dirinya sebagai kepala gundul Sungguh cocok kata-kata kuno yang menyatakan bahwa mencari keburukan orang lain Sama mudahnya seperti kita mencari kerbau di ladang Sebaliknya untuk mengetahui keburukan sendiri sama sulitnya dengan mencari sebuah jarum di dalam tumpukan rumput kering Bagaimana, apakah kau masih tidak mau menjadi muridku? Kuancu menggeleng kepala dan dia teringat akan pengalaman-pengalamannya selama ini Dia menarik kesimpulan bahwa hanya orang-orang ahli silat yang selalu menimbulkan keributan dan kerusuhan Serang-menyerang atau bunuh-membunuh Mengapa kau tidak mau menjadi muridku? Hayo jawab dan beri penjelasan yang betul Bila tidak akan ku ketok kepalamu sampai pecah Huasyo gemuk itu nampak tidak sabar dan mendongkol sekali Orang-orang muda sedunia akan berebut menjadi muridnya Dan anak gundul jembel ini, dia bahkan menampik Mengapa Kuancu mengerutkan kening, mengingat-ingat lalu berkata dengan suara tetap? Karena Kuancu teringat akan peribahasa kuno yang menyatakan bahwa binatang menggunakan kekerasan karena dia tidak berakal, maka seorang manusia lebih rendah daripada binatang apabila dia melakukan kekerasan Nah, oleh karena itu, Kuancu tidak suka belajar ilmu silat, lo suhu Kuancu anggap peribahasa itu tepat sekali Binatang yang tidak berakal, mempergunakan kekerasan tanpa kesadaran Sebaliknya kalau manusia melakukan kekerasan, dia sadar sepenuhnya kalau kelakuannya itu salah dan jahat Huasyo itu memandang kepadanya dengan metel, terbelalak lebar, lalu dia memandang ke atas sambil tertawa bergelap-gelap Suara ketawa ini keras dan hebat sekali sehingga Kuancu merasa tanah yang diinjaknya sampai tergetar akibat gemas suara tertawa itu Ada pun orang-orang yang lewat di situ, menjadi kaget sekali, akan tetapi ketika mereka memandang dan mencoba mendekati Jengking Jiu Kak Tongtai selantas memandang kepada mereka dengan metode pelototkan Mereka menjadi sangat ketakutan dan pergi lagi cepat-cepat Hahaha, lucu, lucu, lucu Eh, Kuancu, kata-katamu itu membuat mataku melihat seekor lembu yang baru lahir menyusui seekor lembu tua yang menjadi neneknya Mana, lo suhu tanya Kuancu yang merasa heran Mana ada anak lembu yang baru terlahir dapat menyusui lembu lain, neneknya pula? Hwesio itu menudingkan jarinya kepada Kuancu Kaulah anak lembu itu Kau hendak memberi pelajaran kepadaku tentang filsafat Bukankah itu sama saja dengan seekor anak lembu hendak menyusui neneknya? Hahaha, kau tahu satu tidak tahu lima, tahu lima tidak tahu sepuluh Kuancu, tidak ada sesuatu di permukaan bumi ini yang memiliki sifat tunggal Semua tentu memiliki dua sifat yang bertentangan Dua sifat yang bagi kita manusia biasa disebut menguntungkan dan merugikan Apakah kau pernah mendengar orang mengeluh karena hari sedang hujan yang lain mengeluh karena tidak ada hujan? Pernahkah kau mendengar munculnya matahari disambut dengan senyum oleh seorang akan tetapi sebaliknya disambut dengan muka cemberut oleh orang lainnya? Semua hal mempunyai dua sifat, tergantung pada yang menghadapinya Kekerasan tak terkecuali, memiliki dua sifat menguntungkan dan merugikan Hei, anak gundul goblok, tahukah kau sekarang bahwa belum tentu kekerasan itu salah dan jahat seperti anggapanmu tadi? Kuancu mendengarkan dengan penuh perhatian Ia tertarik sekali karena memang dia suka akan filsafat-filsafat kebatinan Dia sudah terlalu banyak membaca buku kuno dan semenjak belajar membaca, otaknya sudah dijejali oleh segala macam filsafat ini Benar-benarkah semua hal di dunia ini mempunyai dua sifat baik dan buruk, lo suhu? Hwesio itu mengangguk-anggukan kepalanya yang bundar Tentu Coba kau sebutkan sesuatu sebagai contoh Kuancu menengok ke sana kemari, dan tiba-tiba dia menunjukkan telunjuk ke arah tahi kuda yang bertumpuk di pinggir jalan Apakah barang kotor itu juga memiliki sifat baik? Kuancu menganggapnya kotor dan hanya merugikan saja, mengotori jalan, menimbulkan bau tak sedap dan menjijikan kalau dipandang Anak bodoh, itu karena kau memandangnya dari segi yang merugikan saja Tahukah kau bahwa keluarnya benda itu dari perut kuda mendatangkan dua macam keuntungan? Pertama, keuntungan bagi si kuda sendiri karena kalau tidak bisa keluar perutnya akan kemung dan dia akan mati Kedua, tahi kuda itu kalau sudah meresap ke dalam tanah akan menjadi pupuk yang amat baik dan menyuburkan tanah Bukankah itu keuntungan-keuntungan belaka dan termasuk sifat-sifat baik? Kuancu melengok dan terpaksa dia tersenyum geli Sepasang matanya yang lebar dan bersinar-sinar itu bergerak ke kanan-kiri, menandakan bahwa otaknya yang cerdik tengah bekerja keras Dia mencari akal untuk mengalahkan Hosyo gemuk ini dengan pendirian yang aneh itu Loh Suhau, ada satu hal lagi Apakah kejahatan juga mempunyai sifat baik? Sekarang Kak Tong Tai Suhau yang melengat Dia merasa seperti dadanya ditodong oleh senjatanya sendiri Senjata makan tuan Akan tetapi Hosyo ini adalah seorang manusia yang sudah matang luar dalam, tentu saja tidak mau kalah Sambil menggerak-gerakan kedua matanya yang seperti kelereng itu, dia berkata Tentu saja bocah tolol Kalau saja tidak ada kejahatan di dunia ini, mana mungkin ada kebaikan? Siapa mau bicara kebaikan bila tidak ada kejahatan? Siapa bisa mengatakan baik kalau tidak ada buruk dan mana di dunia ini ada orang berbudi kalau tidak ada orang jahat? Kejahatan merupakan imbangan daripada kebajikan seperti im, positif, menjadi imbangan daripada yang, negatif Kalau salah satu tidak ada, mana mungkin dunia bisa berputar dan matahari bisa terbit dan tenggelam? Filsafat ini terlalu berat bagi otak Kuan Suhau yang masih kecil, maka untuk beberapa lama dia bengong saja Sebaliknya setelah berkata demikian Kak Tong Tai Suhau tertawa bergelak Hahaha, anak bodoh, anak tolol Lu Suhau, Kuan Suhau mendapatkan bahan pula pada saat mendengar makian ini Apakah kebodohan juga mempunyai sifat baik? Tentu saja, jika tidak bodoh dulu, mana bisa menjadi pintar? Tanpa adanya kebodohan, mana manusia mengenal kepintaran? Di balik seperti ini, Kuan Suhau mulai dapat menangkap dan dia tertawa bergelak Menimpali suara ketawa Hwasyo gemuk itu sehingga dua orang ini tertawa-tawa Membikin semua orang yang lewat di situ memandang terheran-heran Orang-orang miring otaknya, demikian mereka berbisik Kuan Suhau, kau ini terlalu sekali Perutku menjadi lapar karena kau mengajakku bercakap-cakap saja Hayo cepat kau carikan makanan untukku Makanan enak hanya terdapat di ruang-rumah para bangsawan Hwasyo gemuk ini mengajak Kuan Suhau memasuki kota raja Kak Tong Tai Suhau menyuruh Kuan Suhau berjalan lebih dulu Dan menyuruh anak ini minta makanan dari rumah gedung bangsawan Kuan Suhau menurut dan kebetulan sekali dia memasuki halaman gedung dari pembesar Lu Di mana dia melihat Lu Tong sedang menyuruh tiga ekor anjing-anjingnya Mengeroyok seorang kakek pengemis itu Sebagai mana telah dituturkan di bagian depan dari cerita ini Lu Pek, marilah kita keluar dari halaman orang kaya ini Kata Kuan Suhau sambil menolong pengemis tua yang terluka oleh gigitan-gigitan anjing tadi Dengan susah payah pengemis itu berdiri Dan merangkulkan lengan kirinya pada leher Kuan Suhau Kemudian terseok-seok mereka keluar dari tempat itu Akan tetapi, setelah kini anak gundul itu tidak berada di dekatnya lagi Lu Tong timbul keberaniannya Dia berseru keras dan tiga ekor anjing itu kembali menyalak-nyalak dan menyerbu Kuan Suhau dan pengemis tua yang sedang berjalan terpincang-pincang hendak keluar Kuan Suhau tidak berdaya karena dia sedang menggandeng kakek itu keluar Pengemis itu demikian lemah sehingga kalau dia dilepaskan pegangannya, tentu orang tua itu akan roboh Sebaliknya pengemis tua itu tak mempedulikan sama sekali tiga ekor anjing yang menggonggong-gonggong dan mengurungnya Wajah pengemis tua ini menjadi terang berseri dan dia bahkan bernyanyi dengan suara yang tinggi Alam hidup bukan untuk diri pribadi, karenanya dapat kekal abadi Tidak seperti lu manusia Hina, si Yau Jin, lupakan asal-usulnya Setelah hidup mewah dan kaya, si Niskin Yahina Mana dia akan dapat tahan lama? Nyanyian ini terus diulang-ulanginya dan diam-diam Kuan Cu merasa kagum Susunan kata-katanya amat indah dan dia puji kakek ini yang dapat menghubungkan ujar-ujar locu dengan kata-kata lain yang isinya menyinggung-nyinggung orang selu yang dia tidak tahu entah siapa Ia masih ingat bahwa baik pertama yaitu alam hidup bukan untuk diri pribadi, karenanya dapat kekal abadi merupakan ujar-ujar dari Nabi Locu mengenai pelajaran itu Tiga ekor anjing itu mengejar terus Pada saat mereka hendak menubruk dan menyerang dua orang yang keluar itu, tiba-tiba dari atas menyambar turun tubuh dengan kepalanya yang gundul kelimis Kak Tong Taisu telah berada di situ, tertawa bergelak sambil berkata, nyanyian orang edan Akan tetapi biarpun dia tujukan ucapannya ini kepada kakek pengemis tadi, sebetulnya dia sama sekali tidak memperhatikan kakek pengemis dan kuancu Cocok betul dia dengan bocah tolol Kemudian, ketika Kak Tong Taisu melihat tiga anjing yang mengejar-ngejar pengemis itu dan kuancu Matanya berseri-seri Ahaha, anjing bagus, daging gemuk Sambil berkata demikian, Hwesyo ini melangkah dua tindak sambil menggerakkan kedua tangannya dan tahu-tahu dia sudah dapat menangkap tiga ekor anjing itu pada ekornya Benar-benar hebat tenaga si tangan seribu kati ini, karena dia memegang buntu tiga ekor anjing itu hanya dengan tangan kiri dan sekali lagi tangan kanannya mengayun Rak terdengar suara dan pecahlah kepala tiga ekor anjing itu menghantam lantai Lu Tong memandang peristiwa ini dengan matlah, terbuka lebar Dia tidak marah melihat tiga ekor anjingnya dibunuh orang, bahkan dia lalu menghampiri Hwesyo itu dan berkata Lu Suhau, agaknya kau lebih hebat daripada Ang Bin Sien Kai Kak Tong Taisu membalikan tubuh, melempar mayat tiga ekor anjing tadi, kemudian memandang pada anak itu Ia menatap wajah Lu Tong dari kepala sampai ke kakinya, penuh perhatian dan diam-diam Dia mengakui bahwa anak ini pun memiliki tulang dan bakat yang baik sekali, sungguh pun tidak sebaik kuancu Kau tahu apa tentang Ang Bin Sien Kai tanyanya? Dia adalah kakak dari Kongkongku, kenapa aku tidak tahu? Dia lihai sekali, akan tetapi melihat kepandainan Lu Suhau, kau berani bertaruh bahwa Lu Suhu tentu lebih lihai Hem, jadi kau cucu dari Lu Pin? Lu Tong mendongkol sekali Sudah dua kali dalam satu hari ini orang menyebut nama kakeknya begitu saja Kakeknya Lu Pin adalah seorang menteri, bagaimana ada seorang pengemis tua dan seorang Hwesyo menyebut namanya begitu saja Akan tetapi kali ini Lu Tong tidak mau memperlihatkan muka marah Ia cerdik sekali dan dia ingin belajar ilmu silat, maka dia lalu menjura dan berkata Betul sekali, Lu Suhu Teo Chu yang rendah dan bodoh adalah cucu dari orang tua itu Tapi sayang sekali, Teo Chu bernasib buruk Hwesyo ini mengangkat alis dan memandang penuh perhatian, apa katamu? Bernasib buruk sesudah kau mengenakan pakaian demikian indahnya, tinggal di gedung demikian muahnya Mendengar ini, tiba-tiba Lu Tong menangis, menjatuhkan diri berlutut di depan Hwesyo itu dan merenggutkan hiasan rambut serta pakaiannya sehingga sobek-sobek Buat apa semua kemewahan ini, Lu Suhu? Teo Chu ingin sekali belajar ilmu silat yang tinggi Kau masih cucu Ang Bin Sien Kai, apa susahnya untuk memenuhi keinginan itu? Lu Suhu, inilah yang membuat hati Teo Chu selalu tidak senang Ang Bin Sien Kai tidak mau mengajar silat kepada Teo Chu Diam-diam Kak Tong Tai Su berpikir Anak ini cukup cerdik dan berbakat baik Dia telah dikecewakan oleh Kuan Chu yang tidak mau menjadi muridnya Sekarang ada anak ini yang ditolak oleh Ang Bin Sien Kai Mengapa dia tidak mau mengambilnya sebagai murid? Hendak dia lihat bagaimana Ang Bin Sien Kai kelak apabila melihat keturunannya belajar ilmu silat daripadanya Eh, haha, anak, siapa namamu? Teo Chu bernama Lu To Girang hati Kak Tong Tai Su, karena nama anak ini ada persamaan dengan namanya Kalau aku mengajar silat kepadamu bagaimana? Bukan main girangnya hati Lu To Serta bertadial lalu menjatuhkan diri dan berlutut di depan Ho Siu itu Suhu, Teo Chu akan belajar dengan giat Akan tetapi kau harus ikut aku merantau Menjadi pelayanku, juga mengemis makanan untukku dan hanya boleh makan sisa makananku Sanggupkah? Tentu syarat-syarat ini amat berat, bahkan terdengar sangat mengerikan di dalam telinga Lu To Akan tetapi, oleh karena anak ini memang cerdik, dia tidak mau menurutkan perasaannya Teo Chu hanya akan tunduk kepada semua perintah Suhu Akan tetapi Teo Chu mendengar Suhu tadi memuji anjing-anjing itu sebagai daging-daging gemuk Apakah Suhu suka bila Teo Chu menyuruh orang memasaknya? Berseri wajah Kak Tong Tai Su Tentu saja, aku sampai lupa Sangat disayangkan kalau daging-daging gemuk itu dibuang begitu saja Pada saat itu, beberapa orang muncul dari dalam dan mereka ini terkejut sekali ketika melihat Lu Tong berlutut di depan seorang huasyo gemuk Mereka adalah Lu Seng Hock dan istrinya yang diikuti oleh beberapa pelayan Tadi Lu Tong memang telah berbohong kepada pengemis tua itu ketika dia mengatakan bahwa ayahnya tidak berada di rumah Tong Ji, kau sedang apa di situ? Siapakah huasyo ini Lu Seng Hock bertanya kepada anaknya dengan kening dikerutkan Ayah, dia ini adalah suhuku, bernama Lu Tong menengok kepada Kak Tong Tai Su karena dia memang belum mengetahui nama suhunya Kak Tong Tai Su, berjuluk jengki jiu huasyo itu berkata sambil tertawa dan matanya memandang kepada Seng Hock dengan sikap menggoda Huasyo ini memang adatnya aneh sekali Jika orang biasa melihat sikap kurang senang dari cuan rumah, tentu akan segera pergi Akan tetapi dia sebaliknya Dia malah sengaja mempermainkan cuan rumah dan pada saat itu pun dia telah mengambil keputusan untuk tinggal di gedung ini Ada pun Lu Seng Hock yang mendengar nama yang amat terkenal ini, diam-diam merasa makin tak senang Nama jengki jiu sudah amat terkenal sebagai orang yang berwata aneh dan ditakuti orang Bukankah kau ingin berguru kepada Ang Bin Sien Kai tanya Seng Hock karena dia tidak berani melarang begitu saja atau mengusir huasyo ini Ayah, suhu jauh lebih lihai daripada Ang Bin Sien Kai Lihat saja ketiga ekor anjing itu Sekali tangkap dan sekali banting, tiga ekor anjing itu sudah mampus Suhu ingin makan daging anjing, harap ayah menyuruh tukang masak segera memasaknya Kak Tong Taisu tertawa bergelak Tak disangka-sangka Pin Cheng akan berada di antara keluarga Lupin Aha, bila saja Ang Bin Sien Kai melihat ini Hahaha kemudian dengan langkah lebar dia mengikuti muridnya dan cuan rumah memasuki gedung yang indah itu Demikianlah, mulai hari itu Jeng Kin Jiu Kak Tong Taisu tinggal di rumah Lu Seng Hock Hidup senang, setiap hari minta disediakan makanan yang paling enak Ia juga mengajar ilmu silat kepada Lu Tong dan semakin gembira melihat betapa anak ini benar-benar berbakat baik Akan tetapi, orang seperti Huwesyo ini mana betah tinggal terus-terusan di dalam rumah Sering kali dia pergi tanpa bilang terlebih dahulu dan datang pula tanpa memberitahu Kadang-kadang mengajak muridnya, kadang-kadang sendiri dan semua orang Termasuk Lu Tong yang sudah mengetahui watak luar biasa dari Kak Tong Taisu Tidak berani menegur Pendeknya, Kak Tong Taisu ini boleh berbuat apa saja yang ia suka di dalam rumah itu Dan semenjak di situ ada Kak Tong Taisu Menteri Lupin tidak mau datang ke rumah putranya Hal ini untuk mencegah kejadian yang tidak enak oleh karena sikap Huwesyo ini memang sangat kasar Dan tidak mau menghormat sama sekali Kuan Su berjalan bersama kakek pengemis yang luka-luka dan di sepanjang jalan kakek pengemis itu masih bernyanyi-nyanyi Kuan Su seorang anak yang cerdik, mendengar nyanyian yang isinya memaki-maki dan mencela orang Shulu Dia tahu bahwa kakek ini tentu dibikin sakit hati oleh Shulu Lupek, apakah anak bangsawan tadi Shulu? Kakek itu berhenti bernyanyi, kemudian memandang padanya Akan tetapi sebelum dia menjawab, tiba-tiba kakek itu meramkan matanya Wajahnya semenjak tadi sudah pucat dan sekarang matanya berkunang Tubuhnya lemas dan dia lalu terkulai, pingsan dalam dekapan kuancu Ternyata bahwa kakek ini telah kehilangan banyak darah dan karena semenjak tadi dia menahan sakit dengan nyanyiannya Kini setelah ia berhenti bernyanyi, rasa sakit itu datang menyerang dirinya bagaikan gelombang besar yang menelannya Kuancu cepat menarik tubuh kakek ini dan karena anak itu diam-diam telah mempunyai tenaga besar Dengan mudah dia mengangkat dan memondong tubuh yang kurus kering ini ke pinggir jalan Dia meletakkan tubuh pengemis tua itu di bawah pohon, lalu cepat pergi ke sebuah kedai yang ramai Pelayan kedai itu baik hati Ketika kuancu menceritakan keadaan pengemis tua yang sengsara Diberinya anak ini semangkok bubur hangat dan sedikit sisa arak Kuancu mengaturkan terima kasih dan cepat kembali ke tempat dia meletakkan tubuh pengemis tua tadi Setelah dia menuangkan sedikit arak ke dalam mulut kakek itu Maka pengemis tua ini siuman kembali dan dia menerima bubur yang disuapkan ke dalam mulutnya oleh kuancu Anak, kau baik sekali Baru sekarang aku orang si Gui bertemu dengan seorang yang menaruh perhatian kepada lain orang yang sengsara Katanya Dengan bantuan kuancu, dia lalu duduk bersandar kepada sebatang pohon Sementara itu, hari telah menjadi panas dan hawa di bawah pohon besar itu sejuk benar Kita mengasuh di sini dulu Eh, haha, siapa pula namamu tadi? Kau silu dan namamu Kuancu, jawab anak gundul itu sambil menahan perutnya yang terasa perih saking laparnya Lu kuancu, nama yang cukup baik, sayang sinya itu Eh, anak, bagaimana kau sampai bisa mempunyai silu kakek itu bertanya Entahlah, Gui lopek Aku sendiri tidak tahu kenapa namaku lu kuancu Aku mendapat nama ini begitu saja Dan ku pikir, betapapun buruknya nama ini masih lebih baik daripada yang tidak bernama sama sekali Pula, apakah artinya nama? Waktu lahir manusia tidak bernama, dan kalau sudah mati, namanya lenya pula bersama tubuhnya ke dalam tanah Kakek itu membelalakan matanya Ah, benar-benar ajaib Dari mana kau mendapatkan semua pengertian itu? Kau murid siapa? Bukan murid siapa-siapa, lopek, juga bukan anak siapa-siapa Aku tahu semua itu dari buku-buku kuno Hektometer, lebih aneh lagi Seorang anak pengemis yang jebel dan miskin dapat membaca kitab Masih kalah aneh dengan seorang kakek pengemis yang ternyata ahli sastra dan syair kata kuancu Mereka saling pandang, lalu tertawa Bagus, kuancu Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan Ketahuilah olehmu, dahulu Menteri Lupin yang mulia itu pernah belajar ilmu kesusastraan padaku Pernah pula dia tinggal di rumahku dan makan dari mangkokku Aku adalah ahli sastra, ahli bahasa kuno dan namaku Guitin Gui Suyucai bukanlah nama yang tak dikenal orang Sayang aku tidak mengenalnya, lopek, kata kuancu Untuk sesaat kakek ini nampak kecewa dan marah akan tetapi ketika pandang matanya bertemu dengan pandang kuancu yang mengandung kejujuran Kakek ini lalu tertawa terbahak-bahak sampai keluar raya remat tanya Ah ah, memang lebih mudah memaki orang daripada memaki diri sendiri Aku tidak lebih baik daripada manusia selu itu Aku masih saja dikotori oleh kesombongan dan ingin namaku dikenal oleh semua orang Hanya kesombongan dan impian kosong belaka Kau benar, kuancu Nama Gui Suyucai memang nama kosong belaka Apa anehnya pada diri seorang pengemis kelaparan yang dikeroyok anjing? Ha 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 Akan tetapi pertemuan kita ini bukan kebetulan saja Tentu sudah diatur oleh Tian Yang Maha Adil Kau cerdas dan suka dengan kesusastraan Maukah kau mengoper pengetahuan yang memberatkan jiwaku ini? Kuancu memang cerdik Akan tetapi mendengar ucapan ini Dia masih ragu-ragu akan maksudnya Apa kau maksudkan bahwa kau hendak mengajarkan semua pengetahuan sastramu, lopek? Gui Tin mengangguk Apa kataku? Kau memang cerdas dan hanya kau lah yang akan mewarisi pengetahuanku Kuancu merasa girang sekali Memang dia paling senang akan kesusastraan Maka mendengar ini dia berlutut di depan kakek pengemis tadi Menyatakan kesediaan untuk mengoper semua pengetahuan dari Gui Suyucai Gui Tin puas sekali Sambil mengurut-urut kedua kakinya yang sakit-sakit Dia berkata Kuancu, setelah sekarang kita menjadi guru dan murid Ada baiknya kalau kau berterus terang Siapakah sebetulnya orang tuamu dan kau datang dari mana? Mendengar pertanyaan ini Kuancu menjawab sejujurnya Lopek sesungguhnya aku tak berbohong ketika aku berkata bahwa aku tak tahu siapa orang tuaku dan dari mana aku datang Seingatku tahu-tahu aku telah berada di pantai laut Toh Ai dan melihat Ang Bin Sien Kai berkelahi dengan Kak Tong Tai Su Karena mereka berdua memperebutkan aku untuk menjadi muridnya Akan tetapi aku tidak mau menjadi murid mereka Mendengar ini, Gui Tin membelakan matanya Aduh, aduh Kalau tidak mendengar dari mulutnya sendiri, siapa yang sudi percaya? Tidak mau menjadi murid Ang Bin Sien Kai? Benar-benar aneh pernyataan ini Akan tetapi sudahlah, kau memang seorang Sien Tong, anak ajaib Dan agaknya kau akan lebih berhasil daripada aku Kita anggap saja bahwa kau memang sengaja diturunkan oleh Tian untuk menguras dan mengoper semua apa yang pernah ku pelajari Sekarang, kau dengarlah riwayatku agar kau tahu orang macam apa yang sekarang menjadi gurumu Sampai matahari terbenam ke kaki langit sebelah barat, pengemis itu bercerita mengenai riwayat hidupnya Dia memang seorang terpelajar yang sejak kecilnya hanya bergulung dengan kitab-kitab saja Selain ahli sastra dan telah lulus dalam ujian kota raja sehingga berhak menyandang gelar si Ucai Guitin ini juga tekun sekali mempelajari kitab-kitab kuno sehingga dia berhasil memecahkan segala macam tulisan-tulisan kuno yang tidak dapat dibakar oleh para sastrawan lain Ketika dia masih muda, banyak sekali kaum sastrawan datang padanya untuk menerima wejangan-wejangan atau menghisap sedikit ilmu sehingga tidak ada orang yang tidak mengenal Guitin yang disebut Guis Ucai Akan tetapi, watak dari Guitin amat aneh Ia benci akan kedudukan dan pangkat Karena itu, ketika kaisar yang mendengar akan kepandainya memanggilnya untuk diberi kedudukan tinggi, Guitin menolaknya secara keras Tentu saja kaisar merasa tersinggung dan terhina, lalu menitahkan pasukan untuk menangkap Guitin Akan tetapi, para pembesar yang merasa sangat kagum kepada sastrawan yang pandai ini, mencegah dan mintakan ampunan kepada kaisar sehingga hukuman kepada Guitin diubah dari hukuman mati kepada hukuman buang Ia dilarang tinggal di kota raja dan harus keluar dari situ Guitin menjadi marah dan penghinaan ini membuat perubahan hebat dalam hidupnya Ia menjadi seperti gila dan sambil berteriak-teriak memaki-maki kaisar, dia lalu keluar dari kota raja Sudah tentu saja perbuatannya ini membuat marah orang banyak Guitin tentu sudah terbunuh mati kalau saja dia tidak ditolong oleh dua orang gagah yang menangkap dan membawanya pergi ke utara Dua orang gagah ini ternyata adalah putra-putra kaisar Mongol Ketika itu, pemerintahan Mongol memperluas kebudayaan mereka dengan mempelajari kitab-kitab dari Tiongkok yang dapat mereka rampas dari perpustakaan kaisar Han Akan tetapi karena banyak terdapat kitab-kitab yang kuno dan sulit sekali dibaca Maka setelah melihat keadaan Guitin, dua orang putra kaisar yang ternyata perkasa sekali itu lalu menolong Gwi Suyucai dan membawanya ke Mongol Kaisar mendengar tentang hal ini Guitin kemudian dianggap sebagai pengkhianat yang melarikan diri ke daerah asing Maka seluruh keluarganya lalu ditangkap dan dihukum mati Sampai belasan tahun Guitin tinggal di Mongolia, di mana dia bekerja menerjemahkan kitab-kitab kuno yang sangat sukar dibaca Dalam kesempatan ini Guitin memperdalam pengetahuannya dengan mempelajari bahasa-bahasa daerah yang banyaknya puluhan macam Juga dia menemukan kitab-kitab kuno yang ternyata berisikan pelajaran penting sekali mengenai ilmu perang, ilmu silat dan lain-lain Akan tetapi sebagai seorang ahli sastra, Guitin tidak suka mempelajari tentang ilmu silat Kembali Guitin menghadapi bahaya hebat ketika kaisar Mongol minta agar supaya dia menerjemahkan kitab-kitab ilmu perang serta ilmu silat Tadinya Guitin memang mau mengerjakan perintah itu, akan tetapi ketika dia mendengar bahwa bala tentara Mongol makin maju dalam ilmu perangnya Dan bahkan kini mempunyai niat hendak menyerang ke selatan, dia menjadi terkejut dan gelisah sekali Tidak, betapapun juga, dia tidak mau menjadi pengkhianat Biar kaisar memperlakukan dirinya secara tidak adil, betapapun dia tidak suka kepada para pembesar-pembesar di negaranya sendiri yang amat korup dan lalim Namun dia masih mencinta tanah airnya, masih menjunjung tinggi negaranya sendiri Oleh karena itu, dia lalu menghentikan segala penterjemahan kitab-kitab perang dan ilmu silat Biarpun demikian, telah banyak ilmu perang yang diterjemahkan dan telah banyak pula ilmu silat yang tinggi-tinggi dia terjemahkan Sehingga sekarang banyak tokoh-tokoh besar di kalangan bangsa Mongol memiliki ilmu silat yang luar biasa Menghadapi pemegokan yang dilakukan oleh Guitin dalam menerjemahkan ilmu silat dan ilmu perang Kaisar Mongol menjadi marah dan hampir saja Guitin dibunuh kalau tidak dihalangi oleh dua orang pangeran yang dahulu menolongnya Sebaliknya, Guitin hanya diusir dari Mongol Untuk kedua kalinya satrawan ini diusir oleh kaisar dan kini dia pergi dengan penuh perasaan jemuh menghadapi manusia Beberapa tahun kemudian, orang melihat seorang kakek pengemis yang kurus kering Tidak seorang pun mengetahui bahwa dia ini adalah Guitin atau Gui Siu Chai yang dahulu namanya begitu dimuliakan orang Bahkan sangat dikagumi oleh kaisar dan juga kaisar Mongol Hancur hati Guitin ketika dia mendengar betapa keluarganya sudah dimusnahkan dan semua dijatuhi hukuman mati Makin rusak batinnya, dan dia merantau ke sana kemari seperti seorang edan Kemudian dia tiba di kota raja dan teringat akan Lupin, seorang kawannya yang paling baik Atau boleh juga dibilang seorang bekas muridnya yang paling dia sayang Dia juga kagum melihat bakat luar biasa dari Lupin dalam hal seni ukir Maka dia ingin sekali bertemu dan mengunjungi rumah Lu Seng Hok saat mendengar bahwa Seng Hok adalah putra dari Lupin Tidak tahunya, di halaman gedung ini dia dihina dan hampir saja mati digigit anjing-anjing yang dikerahkan oleh Lu Tong Cucu dari Lupin bekas sahabat baiknya itu Tentu saja hatinya menjadi sakit sekali dan makin bencilah dia kepada manusia, kepada dunia dan kepada diri sendiri Demikianlah Kuancu Kalau tidak bertemu dengan engkau, agaknya aku tidak melihat sesuatu lagi untuk lebih lama tinggal di dunia ini Dengan adanya kau, aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi untuk menumpahkan semua yang telah ku pelajari kepadamu Kuancu merasa terharu sekali, dan semenjak saat itu dia memandang kepada gurunya ini dengan penuh penghormatan Penuh kasih sayang dan dia merawat Guitin dengan penuh kesabaran dan kesetiaan Dia tidak ragu-ragu untuk mengemiskan makanan untuk gurunya ini, atau menggendong tubuh gurunya yang lemah bila perjalanan jauh membuat kaki Guitin pecah-pecah dan tulangnya sakit-sakit Kuancu, aku heran sekali melihat engkau Bagaimana kau bisa berlari secepat ini dan tubuhmu begitu kuat? Bukankah kau belum mempelajari ilmu silatannya Guitin ketika pada suatu hari Kuancu berlari cepat sambil menggendongnya? Belum pernah, Suhu Sebenarnya, aku hanya pernah mendapat petunjuk dari pekcilan Tioloeng tentang care bersemedi dan mengatur napas Juga tentang menyalurkan hawa dari tiantan ke seluruh tubuh untuk menguatkan urat-urat dan melancarkan jalan darah Entahlah, semenjak aku membiasakan diri si Ulian, aku merasa tubuhku kuat dan ringan sekali pada waktu berlari Hektometer, itulah pelajaran pokok dari Ginkang dan Luwakang Anak yang baik, aku sendiri pun telah banyak menerjemahkan ilmu-ilmu itu Sayangnya dulu aku tidak menaruh perhatian sehingga aku sudah lupa lagi dengan isinya dan tidak pernah mempelajari ilmu-ilmu silat yang tinggi Mengapa, Gwiloek? Bagaiku mempelajari ilmu silat sama halnya dengan mendatangkan bencana terhadap diri sendiri Aku tidak suka belajar silat Hahaha, kesukaan kita sama dan pendapat kita sama pula Sayangnya Kuancu, pendapat ini salah sama sekali Saking herannya Kuancu segera berhenti berlari Kemudian gurunya minta diturunkan dari gendungan Mereka berhenti dan duduk di pinggir jalan yang berumput Mengapa begitu, Suhu? Gwitin menarik napas panjang Memang kita kaum sastrawan memandang dunia dari segi keindahan Kita adalah pencinta damai dan suka akan ketentraman, sesuai dengan kehendak alam yang suci Akan tetapi kita lupa bahwa dalam keadaan negara kacau Justru ilmu silat jauh lebih penting dan lebih cocok untuk dipergunakan bagi kebaikan seluruh manusia Kita lupa bahwa hidup ini memang perjuangan Adapun perjuangan itu tergantung dari keadaan Bila mana negara sedang dalam keadaan makmur dan damai Memang ilmu silat hanyalah mendatangkan kekacauan saja Dan ilmu kesusastraan dan kesenianlah yang diperlukan untuk memperkembangkan kebudayaan Akan tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini Kembali Gwitin menarik napas panjang Apakah artinya kepandayan seorang ahli sastra? Lihatlah saja Lupin itu biarpun dia seorang ahli sastra Namun dalam keadaan kacau ini apa yang dapat ia perbuat? Melainkan kekacauan yang keluar dari otaknya Buktinya cucunya sudah menjadi jahat karena selalu terbenam dan mabuk akan kemewahan dan kemuliaan di dunia Akan tetapi, Gwi Lopek Bukankah ilmu silat itu adalah ilmu yang berdasarkan kekerasan, kasar, dan termasuk kepandayan yang jahat saja? Coba saja dipikir, untuk apa ilmu silat selain menggunakan pukulan untuk menghantam orang lain Mempergunakan tendangan menyerang orang lain Mainkan senjata tajam untuk melukai dan membunuh Nabi-nabi seperti Hongcu, Locu dan yang lainnya Pernahkah mereka itu menggunakan pedang untuk mengalahkan orang? Memang benar, akan tetapi mereka itu pun tidak dapat mendatangkan damai di dalam negeri Pula, kita sudah melupakan bahwa yang bersifat jahat itu bukanlah ilmu silatnya Melainkan orang-orang yang mempunyai ilmu itu Ilmu kepandayan apa saja, baik bun, kesusastraan, maupun bu Ilmu silat, tetap merupakan ilmu yang tidak mempunyai sifat baik maupun buruk Baik atau buruknya tergantung dari orang yang memilikinya Segala apa yang sudah ada di dunia ini sudah ada Dan kekal sifatnya, hanya yang tidak kekal saja yang dipengaruhi oleh baik maupun buruk Seperti air tenang, baru bergerak kalau ada angin lalu atau sesuatu jatuh ke dalamnya Kuan Su berpikir, ada Persamaan dalam ucapan gurunya ini dengan ucapan Kak Tong Tai Su Terima kasih telah menonton!